Allahu akbar Sampai segitunya Ya Allah Kok bisa, kok bisa Ada orang seperti ini ya guys ya Allah Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya guys Ya amujib, gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbil Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi Sebuah video yang sangat menarik sekali guys ya Daripada Ustazah Asma Harun Nah ini cerita benar Cerita fakta Yang dialami oleh Ustazah Asma Harun di Malaysia Nah tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya guys Let's go Bukannya bila orang beri kita kue Kita cakap kue ini daripada Allah Semua daripada Allah Jadi saya bersyukur pada Allah je Saya tak perlu pun nak beria Nak balas ke apa Ha ini salah faham ya Sebab apa? Kita tetap ditutup Kena bersyukur Dan sedaya upaya Cuba membalas kebaikan manusia buat Suami hargai isteri Masa Isteri kemarumah Puji Ucap terima kasih Dan mungkin sekali-sekala Beri hadiah Isteri kena terima kasih Jangan hanya kita sebut Memang kewajipan awak Kau bagi nafkah Kenapa nak terima kasih? Ada ramai suami-suami luar sana Tak bertanggungjawab Tak bagi nafkah Tak beri kasih sayang Tak beri perhatian Perhatian Sebab itu kena taruh Bersyukur Sebab Allah berikan kita suami Walaupun adalah Perangai dia sekali-sekala malas Kan? Bukan sekali-sekala Usazah hari-hari malas Pun begitu Walaupun hari-hari dia malas Tapi tak pernah angkat tangan Tak pernah panggil Perkataan-perkataan yang buruk Tak pernah pula Buat sesuatu yang Sampai mencederakan Dia masih lagi Walaupun dia tak romantik Usazah Tapi dia belilah juga hadiah Nak cakap I love you tu Macam ada mask I-I Tersekat dekat I je Kan? Ya Kadang-kadang memang Dia uji Tengok suami orang lain romantik Kita pun mula tak bersyukur Dengan kebaikan suami Musimat sekalian Masya Allah Saya nak cerita satu kisah benar Seorang wanita Yang saya dulu kan kerja Sebagai perundin cara rumah tangga Saya kaunselor dulu Empat tahun Bunyi macam Empat tahun tu sekejap Empat tahun Servis saya sebagai Pembeli cara Sebagai kutu ini Pembeli cara Boleh menyamai Sepuluh tahun Kaunselor Yang berdaftar Kenapa? Terlalu ramai Terlalu ramai Kami kalau buat Perhimpunan kan Ada pertemuan dengan Kaunselor-kaunselor berdaftar Lepas itu mereka Akan beritahu Kes saya pada tahun ini Sebanyak 20 kes Ada yang 40 kes Kes kami pula Setahun Ribu-ribu kes Sebab itu mereka terkejut Satu hari kami Handle kes Empat ke enam kes Maksudnya kita jumpa Pagi Lapan jam kerja Pagi sampai petang Petang tu Beku dah otak Allah Muslimat Kalau hari-hari orang cari Ngadu masalah Berapa minggu boleh bertahan Haa Mungkin tutup pintu Jadi kebanyakan Kalau kita Setelahnya ada teman Ataupun ada saudara Nelfon Terus menerus Pasti kayak Jenuh apaan sih Cerita Tapi ini Ustazah ini Kerja selama Empat tahun Dan itu Bertahan Allahu Akbar Empat tahun Setahun aja Seminggu aja Udah kayak Gender Itu cakap tak ada Haa Mungkin dua-tiga hari Sebenarnya penat Dengan masalah orang Kita tak boleh nak bangun Kita duduk dua jam Dengar Sampai peringkat Klien tanya saya Ustazah cerita saya ni Tak sedih ke Haa Eh sedih puan Memang sedih Kenapa Ustazah ngantuk Haa Ya Kalau Dua jam boleh tahan lagi Empat jam Lima jam Orang lain-lain Cerita hampir sama Orang je berbeza Masalah hampir sama Muslimat Ada satu kisah Yang saya tidak boleh lupa Seorang wanita Guru Umur 50 lebih Allah Nak minta cerai Dengan suaminya Bila saya tanya Saya tengok Anak 8 orang Allah Lepas tu nak minta pisah Dengan suami Lepas tu saya tengok Wajah dia memang Sedih Sayu Lepas tu saya tanya Cikgu kenapa Ada degree Ada pendidikan tinggi Kawin hampir 30 tahun lah Umur dia dah 50 lebih kan Hampir 30 tahun Dah nikah Lepas tu dia Beritahu Ustazah Ustazah pernah Baca tak Satu berita Dalam surat kabar Saya kata Yalah Saya pernah baca Berita tu Berita tu Adalah cerita Tentang saya Berita tu Tentang saya Cerita tu Lebih kurang 6-7 tahun Sebelum saya Jumpa dia Sebab Cerita saya tu Saya buat Report polis Disebabkan itu Saya dah tak Saya dah sering Sebab cerita tu Jadi bocor Jadi berita utama Di akhbar Ini tahun Masa belum ada Media sosial Sekarang tak boleh Surat kabar kan Zaman masih Surat kabar lagi Berita apa Berita seorang Iseri Dipijak perut Sampai Kandungan tu Gugur Dera-dera Lepas tu suami Pijak perut Sepak terajang Sampai gugur Dekata Usazah Sebenarnya Itu bukan Kali pertama Itu kali ketiga Kali keempat Dia tak tahan sangat Dia pergi buat Report polis Dia cerita Usazah Saya didera Oleh suami Daripada Sejak awal kahwin Sampailah hari ni Bentuk Penderaan Sepak Terajang Tampak Tumbuk Pukul Lunyai Semua tu Kena Rambut tu Kena tarik Turun tangga Kepala ke bawah Tarik 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 Dan Kalau suami Tak puas hati Juga Suami suruh Tidur luar rumah Duduk Kawasan taman Perumahan Tidur Tanpa Saya pakai Tudung apa Saya akan Maksudnya orang Faham tak Tidur luar rumah Bukan luar bilik ni Bukan tidur Kat ruang tamu Rumah dikunci Daripada malam Sampai pagi Dan kerap juga Disimbah dengan Minyak Untuk diugup Bakar hidup-hidup Disiram dengan Air panas Apa bentuk Penderaan Usazah Seksual Seksual pun Penderaan teruk juga Sebab itu Dia kata Orang tanya saya Kalau tak bahagia Takkan mengandung Sampai lapan kali Bukan lapan kali Usazah Saya banyak kali Kena Kena pijak Kena sepak Lima bulan Sepatu anak Maksudnya bukan Gugur dah tu Kira-nya anak Meninggal dalam perut Dilahirkan Lepas tu Dia kata Usazah Anak saya Sepagung Kena dapatkan Rawatan Sekretaris Sekretaris Betul lah kan Yang mat Apa ni Doktor pakar Rawatan jiwa Sebab Tekanan mental Melihat ibunya Didera Allah Apa Panggilan yang Dasyat Semua dipanggil Lepas tu Sebahagian lagi Usazah Ikut juga Panggil Ayah dia Memaki Memahamun dia Panggil Tak guna Pukul juga Sebab pun Daripada kecil Tengok Saya pun tanya Saya kata Cikgu Kenapa Cikgu sampai Boleh bertahan Sampai tahap ni Kenapa Cikgu Lepas tu Dia kata Dulu Saya percaya Orang kata Apa ni Berbaloi bertahan Kerana anak Saya bertahan Kerana anak Tapi Sebenarnya Saya Saya pun cakap Saya pun terus Saya tengok Perbualan tu Memang banyak Sebab saya banyak Siri dengan dia Dia sangat Tangat dasyat lah Situasi dia Keadaan dia Lepas tu Saya kata Berbaloi Bertahan Kerana anak ni Apabila Ujian Ataupun Masalah Rumah tangga Yang tidak Memberi kesan Kepada anak Tidak ada Rumah tangga Yang tidak Ada masalah Tidak ada Rumah tangga Yang mana Suami isteri Tak bergaduh Suami isteri Tak ada Salah faham Betul Semua rumah tangga Ada ujian Selagi mana Ujian itu Tidak memberi kesan Buruk kepada anak Maka Berbaloi bertahan Kalau Ujian itu Isteri masih Boleh bertahan Sabar Redo Dan suami Masih lagi Menjalankan tugas Dia Walaupun dalam Situasi Suasi tertentu Suami itu Bukan suami yang Baik Tapi Maksudnya Masih lagi Boleh Consider lah Kita kata Tetapi dalam Situasi cikgu ni Saya kata Sebenarnya Awal-awal lagi Cikgu perlu Ambil tindakan Untuk lepaskan Daripada Cengkaman Lelaki yang Zalim seperti ini Betul Bila saya tanya Kenapa Suami cikgu Jadi macam ni Dia kata Memang Suami dia Dibesarkan dengan Penderaan Sebab itu Tak pelik Kalau dibesarkan Dengan kasih sayang Mustahil Dia boleh pukul Orang lain Dan lagi Pukul isteri Yang dia sayang Sebab apa Dia kata Suami dia Lepas pukul-pukul Dia pujuk Minta maaf Belai dia Sapu balik Luka-luka dia Faham tak Dan kalau kita tengok Ada satu sindrom Namanya Storkholm Storkholm Macam mana nak sebut ya Sindrom Yang mana sindrom ni Mangsa dera Dia terikat dengan pendera Dia rasa tak boleh hidup Tanpa pendera Walaupun dia sakit Dia lari sekejap Dia pulih Dan dia terikat sangat Dengan pendera Sebab itu Bila saya sebut cerita ni Kepada siapa yang Lalui dan alami Mungkin anda tahu Ada adik-beradik kena ke Ataupun ada anak Yang kena ke Bila siapa yang Melalui saat-saat Seperti ini Kita kena tolong dia Untuk berikan kepada Dia kekuatan Untuk berpisah dan keluar Sebab dia tak ada Kekuatan Betul Yang didera Terikat dengan pendera Dia ada sindrom dia Penyakit dia Jadi tuan-puan Tugas saya masa itu Adalah Sebab dia Kejap jadi Kejap tak jadi Kejap tak jadi Kejap jadi Nak berpisah Saya yang mempertahankan Supaya berpisah Saya tolong tuliskan Saya yang pujuk dia Untuk lepas Daripada rumah tangga tersebut Lepas dah berpisah Selesai Dia pun jumpa balik Dia kata Usazah Barulah saya boleh Merasai nikmat hidup Setelah hampir 30 tahun Saya tak tahu Apa erti Rasa nikmat Solat dengan tenang Sebab kalau Solat lama pun Suami marah Nikmat Memang suami tu Tak solat Tak kuasa Tak apa Tinggal je Dan saya bagitahu Tidak terlambat Untuk cikgu Membetulkan Solat Al-Quran Dia wanita yang Banyak bangun malam Istiqamah dengan Tahajun Dan selalu Baca Quran Dia kata Dia dah Bila dia kena Dera teruk Dia pergi klinik Mesti doktor Seguh buat Repo polis Dan akhirnya Dia banyak Merawat sendiri Dia kata Al-Quran lah Penawar Al-Quran lah Perawatnya Masya Allah Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah Ragi Ada selesai videonya Dan ya Tak nyangka sih guys Ada Case seperti ini Yang ada di Malaysia Seperti itu Yang disampaikan oleh Ustazah Asmaharun Dan ini menjadi pelajaran Bagi kita semua Supaya Sebagai suami Bertanggung jawab Tidak mudah Ataupun ringan tangan Ya kan Dan juga Tetap Menjadi tanggung jawab kita Untuk menafkahi Karena kita itu Ketika Nah itu Sudah semuanya Kena Ya kan Semuanya sudah kita Ambil Daripada kedua orang tuanya Ya kan Termasuk Ngasih makan Termasuk Ngasih baju Ngasih Ngasih Semua Apa yang diperlukan oleh Istri kita Dan ketika Istilahnya kita punya Anak Kita pun akan Menjadi Seorang ayah Yang harus bertanggung jawab Lebih lagi Seperti itu ya guys ya Dan apabila Ada hal yang Seperti ini Ya kan Yang disampaikan oleh Usada Asma Harun Maka Seorang perempuan Ya harus keluar Ataupun harus Meminta cerai Dan itu harus Dikuatkan Seperti itu Karena Kalau laki-laki Seperti itu ya Bejat banget Saya guys ya Saya paling benci Setelahnya Ada laki-laki Yang menyakiti Wanita Maksudnya Main pukul Dan lain sebagainya Mending pukul Sama laki-laki Kan lebih enak Gitu kan Lebih jantan Oke guys Alhamdulillah Kita mendapatkan ilmu Yang sangat bermanfaat Daripada Ustaz Zaz Maharun Dan disini Kita bisa mendapatkan Banyak pelajaran Ya guys ya Dan juga Peringatan Gebar kita Supaya kita Lebih hati-hati lagi Dalam tanggung jawab Kita sebagai Seorang suami Begitu juga Seorang istri Harus melayani Suami Seperti itu ya guys ya Karena Banyak Di era sekarang itu Istri yang tidak Apa namanya Bisa dikatakan Di sosial-sosial media Istri itu Kayak gak melayani suami Gak menghormati suami Ya kan Padahal Suami itu Yang bertanggung jawab Dalam keluarganya Seperti itu Yang menafkahi Dan lain sebagainya Ya memang Mungkin ada Suami Yang istilahnya Nafkahnya gak Begitu banyak Ya kan Tapi dia Dengan berusaha Ya kan Dan Allah yang menentukan Seperti itu Ketika dia berusaha Memberikan yang terbaik Memberikan apa yang Dia dapatkan Maka Tetaplah bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Disini saya teringat Kisah ya guys ya Ada seorang Yang bercerita Seorang guru Yang bercerita Pada Pada zaman Di Mekah dulu itu Ada seorang Sheikh datang Ke Mekah Lalu berjumpa Dengan Seseorang Pedagang Ataupun Peniaga Seperti itu Ya guys ya Nah peniaga ini Kalau jualan Itu awal-awalnya Ngotot banget Istilahnya Ayo silahkan beli Ini bagus banget Harus beli Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Memaksa orang Memaksa orang Untuk membeli Jualannya Seperti itu Alhasil Sudah Sheikh tadi Dengan lalu Sudah biasa Nah di tahun-tahun Berikutnya Sheikh ini Datang lagi Ketika Sheikh ini Datang lagi Loh si penjual ini Malah diam saja Tidak menawarkan Dagangannya Bahkan Kalau ada orang beli Yaudah Silahkan Ini bagus Tidak terlalu Memaksa orang Untuk membeli Lalu Sheikh itu Penasaran Lalu ditanya Kepada Si pedagang tadi Nah pedagang tadi Ya kan Ditanya oleh Sheikhnya Ya Hai Wahai saudagar Hai pedagang Gitu kan Kenapa Dulu ketika Waktu Saya lewat sini Itu kamu kok Memaksa orang Untuk membeli Dan sekarang Kamu malah santai-santai Ketika ada orang beli Yaudah dilayani Dengan baik Gitu kan Kenapa Gitu kan Lalu dia bercerita Dulu Kalau saya pulang Tidak membawa uang Istri saya akan marah-marah Istri saya akan mengurung saya Bahkan Bisa dikatakan Tidur di luar Gitu kan Nah seperti itu Lantas sekarang kenapa Sekarang Ya saya sudah bercerai Ataupun istri saya sudah meninggal Saya kurang tahu Kepastiannya disitu Tapi saya ingat saya Istrinya itu sudah meninggalkan dia Seperti itu Akhirnya saya menikah Dengan seorang yang Saleha Ya kan Yang mana dia itu Mau saya bawa uang Mau tidak bawa uang Dia tetap akan melayani saya Dan dia akan tetap Ya Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga saya dalam beribadah itu Nyaman Ya kan Istri saya mengajak saya Kedamaian Seperti itu Nah Ternyata guys ya Kita itu tergantung Daripada istri kita Kalau istri kita Ngoyo dengan harta Maka kita tidak akan Puas Maka kita tidak akan Menjadi orang Yang istilahnya Apa namanya Menikmati Dari ibadahnya Begitu juga Sebaliknya Ketika istilahnya Suami kita itu Bejat Suami kita itu Tidak Tahu Diri Bajingan Bisa dikatakan Seperti itu Maka kita juga Tidak akan Merasakan nikmat itu Seperti itu Alhamdulillah Oke guys Itu dulu videonya Terima kasih Dari video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata Mohon dimaafkan Semoga bermanfaat Buat teman-teman Semua yang Pernah mendengar cerita itu Ya Kongsikan lah Kongsikan Kalau saya ada kesalahan Nah terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax